Pemirsa Pemerintah Provinsi Kepri telah membubarkan Satgas Penanganan Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang dipulangkan melalui pelabuhan di Kepri. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pembubaran itu dilakukan setelah melandainya angka kasus COVID-19 di Kepri. Selanjutnya, penanganan pemulangan PMI akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Satgas PMI dibentuk oleh Pemprov Kepri pada April 2021 dan diketuai oleh Brigjohn TNI Jimmy Ramos Manalu. Pembentukan Satgas ini atas arahan dari Kepala BNPB. Satgas ini dibentuk untuk menangani pemulangan pekerja migran Indonesia dari negara Singapura dan Malaysia. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Tim Liputan, GoTV News melaporkan.